oke langsung saja kita kali ini pewarnaan ya teman-teman, jadi ini ada dua orang mahasiswa sedang mencoba pewarnaan menggunakan murek ya langsung dan sudah sediaannya sudah diolah, sediaan hapusannya ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya gini semalam dia ini gagah-gagah orangnya ini nanti nah pewarnaan ya, pewarnaan disini fiksasinya kurang lebih dua menit, ya dua menit dua menit tadi dan teteskan wureknya itu sampai sedianya tertutup tutup ya kacanya ya, tertutup nah diamkan kurang lebih satu menit boleh fiksasi atau sampai dengan dua menit, jangan terlalu lama juga, karena bisa mengering, nah setelah itu tambahkan nanti kurang lebih sama banyak atau lebih dua kali sampai tiga kali dari jumlah jatwana yang kita tambahkan tadi dengan pengencernya ya bisa buffer kalau buffer tidak ada bisa menggunakan air keran atau aquades nah kita malam ini menggunakan air keran saja ya bisa saja atau menggunakan aquades karena pH-nya hampir-hampir sama juga bisa pH-nya netral cuma yang diinginkan dari buffer itu pH-nya tidak berubah ditahan di 7,2 nah ini kira-kira seperti itu ya gampang nanti eksis hai jadi sekarang sudah 2 menit nah tambahkan sama banyak dengan cara memanjang ya supaya jangan tumpah nah tambahkan sama banyak oke sip memanjang ya dari ujung ke ujung nah lagi itu masih kurang sebelah sini masih belum terisi terus lagi yang sebelah sini nya jangan sampai tumpah kebanyakan nanti tumpah dan pastikan posisinya itu datar tidak miring karena kalau miring jatuh nanti jat warnanya kering pada saat kita diamkan oke sudah kita gantian lagi yoo yoo neng aneng ini neng glis dari orang dari Bandung dia bapaknya orang Bandung ibunya orang Banjarmasin lahir di Trisaksi Trisakti Trisakti di dekat pelabuhan jadi ya seorang Trisakti itu banyak tai lalat nah kan jadi sudah nah kita diamkan kewarnaan lebih 15 menit kalau mau pewarnaan yang ideal matang itu 15 menit kalau mau yang bagus sekali itu sekitar 25 menit itu matang warnaannya jadi mewarnai retrositnya maksimal mewarnai trombosit maksimal dan mewarnai elekosit juga maksimal jadi tiga itu yang diwarnai granulanya warnanya kemudian lagi disini pastinya dengan menahan buffernya itu supaya pas di petujuh itu supaya tiga jenis sel itu memiliki afinitas yang berbedaan itu sesuai yosinupil warnanya oran karena menyerap jat warna yosin yang sifatnya asam asam basah dia sebenarnya jadi dia menyukai jat warnanya basah dia sifatnya asam jadi menyukai warnanya jadi dia tuh sifatnya awalnya dia basah tapi menyerap jat warna asam namanya yosinupilic atau asidupilic nah kemudian basofil itu dia jatnya itu granulanya itu asam tapi dia menyukai pasangannya yang udah basah sehingga disebut basofil nah sementara netropil itu netral netrofilic menyukai jat warna netral jadi jat warna netral itu warnanya kombinasi yosin dengan basofilic tadi basofil itu warna biru granulanya nanti ke warna biru gelap yosin itu granulanya oranye kalau ini tadi kombinasi keduanya ya tengah-tengah nanti lihat warnanya mungkin bisa agak kemerahan mungkin nanti atau mungkin ke agak gimana lah gitu lah nanti lihat saja nanti dan 3 karakter granulanya ini berbeda-beda nah jadi gitu lah oke keren kan keren jadi orec apabila orec kalian harus beli orec itu bila hematologi tapi kalau gimsa parasit karena tadi kan kita jelaskan tadi orec itu terdiri penggabungan dua jat warna metilin blue dengan iosin metilin blue itu sifatnya tadi dua asam dan basah kan si metilin blue basah iosin asam nah sementara di gimsa itu tiga tambah lagi jadi sejarahnya romanuski itu dulu tidak sengaja menggunakan jat warna yang sudah rusak bekas metilin blue yang teroksidasi menjadi bentuk warna yang lebih muda namanya azur metilin azur metilin tadi ya kan azur metilin tadi dia pakai ternyata tercampur jadi tiga setelah tercampur jadi tiga mewarnai dengan bagusnya kontrasnya pada parasit parasit yang muda itu terwarnai dengan bagus karena adanya si azur metilin si plasmodium tadi sementara bentuk yang lebih tua itu terwarnai agak keunggu-ungguan itu akibat efek dari gabungan dari metilin blue dengan iosin sementara yang stadion tengah itu warnanya biru seperti itu ya jelas oke ya nah gampang loh jadi nanti kalau kalian bekerja dimanapun bekerja di rumah sakit di puskesmas beli jadwalnya dua jenis werek dan gimsa apabila werek untuk hematologi gimsa untuk parasit ada nanti tekniknya menggabungkan keduanya werek ini kekelemahannya dia tidak tahan di iklim tropik sehingga akan memucat sedihanya tadi kalau gimsa tidak tapi gimsa ini dia kelemahannya tadi disana tadi eritrosi warnanya abu-abu kelabu yosinopil coklat warnanya tidak lagi warna oranye kemudian lagi apa namanya disitu kelemahan dari gimsa ini pewarnaannya apa namanya kurang praktis kurang praktis kita ngencarkan ngencarkan kalau ini kan langsung kan tidak boleh ngencarkan nah disitu tapi gara-gara diajarkan tadi dia bisa pewarnaan massal kalau pewarnaan ini pewarnaan tunggal aja kemudian kan pewarnaan massal itu artinya kita mewarnai sebanyak-banyaknya kok sediaan sampai 400 led bisa atau yang dicilup-cilup semuanya ada pertanyaan? tidak ada pertanyaan? ada 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 apa? mau lo bertanya? jangan bertanya bingung masa nanya kayak gimana? ya tanya saja pakai bahasa napa kasih itu nanti ngesopan tidak masalah bahasa dayak? bukan mungkin gak ada bahasa dayak bapak itu bisa sudah? ini ya sudah? sudah? nah sekarang kita bangkit pewarnaannya kita selesaikan dan